Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya sahabat otomotif, sahabat mekanik bengkel kampung di channel saya Iwan Kapo Jadi kali ini saya akan memperbaiki itu mobil Toyota Kijang Jadi masalah yang ada pada mobil ini yaitu gigi posnelingnya ini gak bisa masuk Jadi dia gak bisa masuk sama sekali Setelah saya cek, saya periksa ternyata Minyak rem yang ada pada master kopling atas ini sudah habis Jadi minyak remnya ini sudah habis Jadi saya menduga bahwa ada kebocoran pada master kopling atasnya ini Dan juga pada master kopling bawahnya ini Jadi kita akan buka untuk master kopling bawah dan master kopling atas ini kita akan buka Kemudian kita akan ganti sealnya Ini sudah bocor Lihat, minyak rem ini sudah merembes keluar Jadi ada kebocoran pada seal master kopling atas ini Ini sudah basah Kita akan ganti Jadi yang terlebih dulu saya buka yaitu pertama-tama yaitu master kopling atas Jadi pertama-tama saya buka untuk selangnya Menggunakan kunci pas 10 seperti ini Setelah selang ini terlepas Kemudian kita masuk ke bagian dalam Kita buka untuk spi nya Menggunakan tang Seperti ini Kemudian kita lepas untuk pen Yang menahan setelan kopling pada pedal kopling Seperti ini Kemudian kita buka untuk mur Ada dua buah Mur ukuran 12 Sebaiknya kita menggunakan kunci sok 12 Dan sambungan Agar mudah untuk membuka murnya Jadi mur bagian bawah dan mur bagian atas Ini dia Master kopling atas yang kita sudah buka Jadi bentuknya seperti ini Selanjutnya kita akan buka untuk master kopling bawah Jadi kita gunakan lagi kunci 12 Dan kunci pas 10 Ini dia master kopling bawah yang sudah kita buka Mohon maaf Kalau kita tidak sempat memvideokan Bagaimana cara membuka untuk master kopling bawah Kemudian kita keluarkan untuk sealnya Jadi ini dia seal untuk master kopling bawah Selanjutnya Kita akan mengeluarkan untuk seal master kopling atas Jadi pertama-tama kita buka Atau kita lepas untuk karet penutupnya Kemudian kita akan melepas untuk snap ring Atau speed Kita gunakan tang snap ring seperti ini Setelah snap ring ini terlepas Dan setelan koplingnya ini terlepas Dia terlepas seperti ini Kemudian kita keluarkan untuk seal master kopling atasnya Ini dia seal master kopling atas Senangkannya ini adalah seal master kopling bawah Jadi inilah yang menyebabkan gigi posneling Tidak bisa masuk pada mobil Toyota Kijang Ini juga bisa berlaku pada mobil-mobil yang menggunakan sistem Kopling hidrolik Atau kopling yang sudah menggunakan minyak rem Oke guys Kita sudah beli yang baru Ini adalah seal master kopling bawah Sedangkannya ini adalah seal master kopling atas Jadi kita akan pasang Terlebih dahulu Saya akan pasang untuk seal master kopling bawah Sebelum saya pasang Sealnya saya oles dulu dengan minyak rem Kemudian springnya saya pasang Selanjutnya kita masukkan sealnya Sambil ditekan menggunakan jaris kita atau kuku kita Jadi caranya seperti ini Setelah seal yang satu sudah masuk Selanjutnya Kita gunakan oven minyak rem yang kecil Kita tekan-tekan Seperti ini Sambil sealnya kita tekan Jadi kita tekan-tekan seperti ini Ini dia Sealnya sudah masuk ke dalam Selanjutnya kita pasang untuk Tuas Pada fork Kemudian karetnya kita pasang Atau penutupnya Kita penutup karet ini kita pasang Ini dia Sudah terpasang Selanjutnya Kita akan pasang untuk seal master kopling atas Sealnya kita masukkan ke dalam Seperti ini Kita tekan pelan-pelan Ini dia Sealnya sudah masuk Kemudian Kita pasang untuk snap ringnya Kita gunakan Tang snap ring seperti ini Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita pasang untuk master kopling atasnya Kita pasang seperti ini Setelah sudah masuk Kemudian kita masuk ke dalam Kita pasang untuk murnya 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 bagian bawah Dan murnya bagian atas Kemudian kita pasang untuk tuas pedal kopling Atau setelan koplingnya Kita masukkan pennya Selanjutnya 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 Sepinnya juga kita pasang seperti ini Selanjutnya Selanjutnya Mur ukuran 12 ini kita kencangkan Kita gunakan kunci sok Pakai sambungan seperti ini Supaya lebih mudah untuk memasangnya Dan lebih mudah untuk mengencangkan mur ini Selanjutnya kita akan pasang untuk master kopling bawah Ini dia Master kopling bawah kita sudah pasang Jadi setelah semuanya sudah terpasang Proses terakhir itu kita akan melakukan blading Atau kita akan mengeluarkan udara atau angin yang terjebak pada pipa Dari master kopling atas menuju ke master kopling bawah Caranya seperti ini Jadi minyak rem kita tuang atau kita isi pada master kopling atas Kemudian tempat blading atau napple pada master kopling bawah ini kita kendorkan Kemudian kita tunggu sampai minyak rem ini keluar Yang akan disertai dengan gelembung-gelembung udara Jadi caranya seperti ini Jika kita sudah merasa cukup Atau gelembung-gelembung udara ini sudah tidak keluar lagi Selanjutnya tempat blading atau napple yang ada pada master kopling bawah Kita kencangkan lagi Kemudian setelah kita kencangkan Kemudian pedal kopling Kita tekan-tekan atau kita injak-injak Sampai terasa pedal koplingnya itu sudah ada beban Kemudian mobil ini kita hidupkan Terima kasih telah menonton!